Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial saya gratis asestudio.org Oke, sekarang saya akan mencoba membuat animasi kain dan disini saya akan membuat semacam taplak meja, jika anda lihat di taplak meja, disitu ada ada beberapa kain yang menjulur ke bawah dan itu tidak beraturan dan dengan visit di blender, kita bisa membuat hal semacam itu Oke, langsung saja kita buat dan saya rasa saya memakai box ini dan silahkan klik kanan untuk memilih lalu menuju ke edit mode dan di edit mode silahkan kecilkan scale di area S dan anda bisa mengenakan S dan ini adalah mungkin atas dan oke, disini saya buat agak panjang lalu disini oke, mungkin semacam ini dan saya akan menuju ke bawah untuk membuat kaki, beberapa kaki oke, seperti itu dan sekarang saya menuju ke view dan button oke, lalu saya memilih mungkin saya pilih edge edge yang bawah lalu saya menuju ke loop and cut dan anda akan mendapatkan sepatan ini saya berikan mungkin dua dan saya klik dan anda bisa memindahkan seperti ini di klik lagi dan sekarang saya memilih edge saya pilih edge yang satu tekan A untuk tidak menseleksi dan seleksi semua seperti ini lalu saya klik kanan pada edge dan saya transform mungkin seperti ini oke dan saya juga memilih disini lalu loop and cut lagi dan akan mendapatkan seperti itu lalu klik oke saya cancel dulu saya undo loop cut and slide klik maka anda akan mempunyai dua dan oke mungkin saya letakkan disini saya menuju ke edge lagi dan klik kanan disini saya pindah oke mungkin seperti itu lalu saya menseleksi oke saya langsung memberikan loop cut di tengah sekarang klik klik dan mungkin saya letakkan disini loop cut slide lagi ambil di tengah klik lagi pindah lalu loop cut klik lagi pindah ke kanan loop cut klik lagi pindahkan ke kanan dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya memilih di face dan saya pilih disini klik kanan atau pastikan untuk tidak memilih dan memilih dengan A anda perhatikan disini ada A dan saya klik kanan di pojok disini saya klik kanan dengan shift tekan shift untuk memilih 4 pojok ini oke sekarang saya menuju ke mungkin front dan disini saya menekan E untuk extrude saya tekan E oke saya sudah mempunyai semejam ini tapi saya butuh tidak mengaktifkan dulu untuk pergerakannya saya tekan klik kanan lalu saya taruh disini dan saya sudah mempunyai meja seperti ini oke selanjutnya tekan E A tekan A seperti itu dan saya taruh di persis di tengah semacam ini dan sekarang jika Anda menuju ke view kamera Anda sudah mempunyai tampilan semacam ini oke ini meja kita kita sudah punya meja sekarang dan sekarang saya membuat saya menuju ke object mode lalu sekarang saya membuat plane mesh plane dan saya sudah mempunyai plane semacam itu lalu saya scale dan silahkan klik di tengah sini untuk mendapatkan dia besar mungkin saya rasa semacam ini oke mungkin seperti ini dan saya letakkan di atas di atasnya meja seperti itu lalu saya putar 90 derajat di Y saya klik lalu tekan control dan perhatikan di kiri di kiri agak bawah itu ada 90 45 oke seperti ini 45 dan saya sudah mempunyai semacam ini jika saya atur silahkan menuju ke sini dan memilih kamera lalu anda buka di propertiesnya dan di bagian kamera silahkan lock maka anda akan mendapatkan tampilan kamera jika anda ubah anda akan mempunyai semacam ini anda bisa tekan shift dan klik klik tengah tengah maka anda bisa mengarahkan kamera oke seperti itu saya sudah mempunyai meja dan plane dan sekarang di plane oke sebelumnya saya simpan dulu save as dan saya menamakan mungkin taplak meja oke semacam itu saya simpan dan disini saya mau memberikan banyak segmen oke silahkan pilih plane lalu menuju ke edit mode dan anda silahkan mengaktifkan yang namanya subdivide oke seperti itu silahkan berikan 10 mungkin saya sudah mempunyai 10 dan saya rasa kurang saya tambahkan lagi subdivide dan oke mungkin saya rasa seperti ini cukup oke dan silahkan menuju ke object mode lagi oke sekarang kita sudah mempunyai semacam ini meja dan kain dan sekarang disini saya mau mengaktifkan sebagai kain silahkan menuju ke bisik di sebelah kanan lalu glue maka maka anda sudah mempunyai semacam ini dan saya simpan dulu dan jika saya melakukan preview wow tembus karena apa karena meja belum kita siapkan kain belum mendeteksi adanya tumbukan adanya meja sekarang saya klik kanan di meja klik kanan lalu di bisik silahkan pilih collision dan sekarang jika saya putar saya sudah mempunyai animasi semacam ini wow keren dan saya sudah mempunyai tablet meja jika anda perhatikan disini saya sudah mempunyai tablet meja oke saya menuju ke kanan dan mengaktifkan 3D view ke 0 seperti ini dan saya tutup lagi lalu saya add plane lagi dan saya perbesar anda bisa menekan S lalu perbesar saya aktifkan sebagai lantai oke di lantai saya juga mengaktifkan collision dan sekarang jika saya kembali ke frame kosong saya putar saya sudah mempunyai semacam ini oke seperti itu dan mungkin saya berikan supaya terlihat tebal saya menuju ke modifier modifier dan saya berikan solid div saya berikan semacam ini lalu saya menuju ke modifier lagi dan saya berikan subdivision surface nah maaf bukan disini oke di plane saya salah memberikan solid div saya hilangkan solid div dan saya pilih tabak meja yang berada di atas lalu saya add solid div lalu saya add lagi dan sub surface saya sudah mempunyai tampilan tablak meja yang halus seperti ini dan saya menuju ke sebelah kiri pastikan untuk memilih tablak meja smooth maka kita akan mendapatkan tampilan yang lebih bagus oke dan jika anda render disini maka anda sudah mempunyai seperti ini oke semoga anda berhasil disini oke dan sekarang saya akan mencoba untuk memberikan material sederhana supaya ada perbedaan oke disini mungkin saya memberikan mungkin semacam ini agak tua oke lalu di meja oke saya klik kanan pada meja dan di meja saya juga berikan mungkin lebih tua sedikit oke saya rasa lumayan lalu di tabla saya memberikan sesuatu yang berbeda mungkin kuning atau semacam ini saya rasa lumayan oke seperti itu dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini jika saya render oke dan jika Anda lihat disini ada pecahan dari dari kain saat bertumpukan dengan collision dengan meja dan oke saya menuju ke bisik lagi dan mungkin saya mengaktifkan bukan mengaktifkan tapi menambahkan 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 oke saya memberikan mungkin di sini di shift saya coba dulu untuk memberikan preset dan saya coba untuk memutar lagi lalu kita lihat kalau masih rusak saya saya akan menuju ke distance mengatur oke jika saya menuju render oke saya mempunyai pecahan yang lumayan besar dan mungkin solusinya jika Anda kembali ke modifier di offset silahkan berikan positif maka Anda sudah tidak mempunyai tampilan karena positif kita berada di tebal yang berlawanan dengan tadi tebal nya jika saya kembali ke render dan seperti ini maka saya sudah tidak mempunyai kerusakan di tabla oke mungkin seperti itu itu salah satu solusi dan jika Anda tidak mau melakukan seperti itu silahkan menuju ke modifier lagi jika Anda memilih min satu maka Anda akan mendapatkan ini dan caranya menuju silahkan menuju ke fisik dan di bagian cloud collision self collision silahkan diaktifkan dan distance saya akan menambahkan mungkin maaf 0.02 saya coba untuk memberikan 0.02 dan saya kembali ke frame 1 oke sepertinya saya masih mendapatkan kerusakan dan jika saya menuju ke render oke saya masih mendapatkan kerusakan seperti itu dan Anda bisa menambahkan lagi di 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 distance untuk jaraknya mungkin 0.25 0.025 silahkan render lagi jika sudah tidak mempunyai ah maaf sebelum di render kita harus memberikan simulasi play putar oke saya rasa sudah lumayan pause render oke saya masih punya sedikit dan oke mungkin saya tambahkan 3 saya menuju ke fisik lagi dan 3 oke seperti itu dan saya play lagi oke saya render oke kita masih mempunyai sedikit oke mungkin saya perbesar lagi mungkin 4 atau 5 langsung oke silahkan anda bermain-main disitu untuk mendapatkan hasil yang bagus oke saya mempunyai semacam ini dan saya coba render oke saya rasa lumayan dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah back jika anda mempunyai mungkin animasi semacam ini anda sudah memplay memutar sampai mungkin saya coba mungkin 160 oke disini 160 dan kita sudah mempunyai garis disini silahkan sekarang anda menuju ke basic dan di bagian cloud case cloud caci anda bisa mengaktifkan disk disk case anda bisa klik disini lalu di bagian sini anda bisa mengklik current case to big jadi anda akan mendapatkan animasi dari yang sudah di animasikan sebelumnya saya klik ini oke dan sekarang anda bebas untuk menggunakan animasi ini seperti itu oke mungkin semacam itu dan sekarang saya akan merubah di lighting saya menuju ke from saya mempunyai lighting semacam itu dan saya pindah ke atas ke 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 sini lalu jika saya menuju ke kamera oke saya coba render oke saya sudah mempunyai seperti itu dan jika saya ubah ke cycle render apa yang terjadi saya akan mempunyai tampilan yang lebih menarik dengan cycle render jadi silahkan untuk merender silahkan berikan di cycle render oke seperti itu dan saya mencoba untuk memberikan oke di lamp saya menuju ke lamp dan di sini saya memakai use node dan color nya seperti itu dan mungkin besarnya saya ganti 0,8 lalu disini saya ganti 600 oke jika sekarang saya sudah mempunyai seperti ini dan saya coba untuk render oke mungkin kurang terang saya ganti mungkin 2000 saya coba lagi render oke saya rasa cukup saya pakai 2000 oke seperti itu dan sekarang yang perlu anda lakukan jika anda sudah siap dengan animasinya silahkan klik disini animasi maka anda akan mendapatkan animasi dari semua animasi disini dan anda silahkan mengatur frame berapa sampai berapa yang ingin di animasikan jika tadi saya mempunyai big 160 berarti saya mengisikan 160 disitu disini resolusi disini kualitas anda bisa memberikan 100% untuk resolusinya sama dengan ini jika 50% dia akan separuh yang ini oke seperti itu frame rate anda bisa menggunakan sesuka anda disini defaultnya 24 lalu yang terpenting sampling silahkan anda menuju ke sini dan di render jika anda oke saya akan menunjukkan seperti ini jika anda sekarang berada di render 10 jika saya render saya akan mempunyai titik-titik seperti ini dan anda cukup merubah di bagian tadi mungkin saya memberikan 200 dan sekarang saya coba untuk merender maka anda akan mendapatkan proses render yang semakin lama tapi gambar sangat bagus semakin tinggi anda memberikan nilai tadi maka anda akan mendapatkan gambar yang bagus kepadatan piksel yang sangat padat jika anda perhatikan akan sangat padat seperti ini tidak ada titik-titik lagi mungkin seperti itu untuk animasi membuat tablak meja dan mungkin di beberapa hari ke depan saya juga akan mencoba untuk membuat beberapa mungkin animasi dengan partikel mungkin seperti itu dan oke jika anda menyukai tutorial yang saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau pastikan untuk mengecek update di accessstudio.org oke sekian tutorial dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati